Bank Indonesia mencatat laju pertumbuhan kredit perbankan sepanjang Oktober 2024 cenderung stagnan. Pada periode Oktober 2024, penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh 10,92% secara tahunan. Sementara di bulan September tercatat 10,8% secara tahunan. Kebenur Bank Indonesia, Peri Warjo, mengatakan laju penyaluran kredit dipengaruhi berlanjutnya realokasi alat likuid yang mulai digunakan bank untuk menyalurkan kredit. Selain itu, dana pihak ketiga DPK yang masih tumbuh. Pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi terjaga kuat, terutama pada sektor jasa dunia usaha, perdagangan, dan industri. Berdasarkan kelompok penggunaan pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing mencapai sebesar 9,25% year-on-year untuk kredit modal kerja, 13,63% year-on-year untuk kredit investasi, dan 11,01% year-on-year untuk kredit konsumsi. Data pada Oktober 2024. Pembiayaan sehariah tumbuh sebesar 11,93% year-on-year, sementara kredit UMKM tumbuh 4,76% year-on-year. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2024 tetap berada pada kisaran 10-12% dan akan meningkat pada tahun 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.